Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik atau ITE berjalan dengan baik, di mana kehadiran belei tersebut diharapkan untuk menciptakan ruang digital yang semakin aman bagi masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Joni menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang. Salah satunya ialah mengusulkan revisi kedua UU ITE. Seperti diketahui, Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan pada 2008 dan diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Adapun pihak Kemkominfo telah menggelar diskusi publik terkait rencana perubahan UU ITE pada September dan Desember tahun lalu, di mana diskusi tersebut diadakan untuk mensosialisasikan wacana perubahan serta mendengarkan pandangan dari masyarakat. Undang-Undang ITE berjalan penuh dinamika. Masyarakat sendiri telah mengajukan 12 permohonan pengujian konstitusionalitas. Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Pemerintah menghormati berbagai perbedaan pendapat yang disampaikan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ITE, serta secara aktif mendengarkan beragam masukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE. Ketentuan Undang-Undang ITE Ketentuan Undang-Undang ITE